Intro Evakuasi dampak tsunami yang menerjang pantai Selat Sunda Terus dilakukan oleh tim Sargabungan Dan tim Sargabungan terus menemukan kurban Sehingga kurban terus bertambah Data sementara sampai dengan tanggal 24 Desember 2018 Pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat Tercatat 373 orang meninggal dunia 1.459 orang luka-luka 128 orang hilang Kerusakan fisik meliputi 681 rumah rusak 69 hotel dan villa rusak 420 perahu kapal rusak Dan 60 toko warung rusak karena terjangan tsunami Jumlah pengungsi tercatat 5.665 5. Terjadi penurunan Karena kemarin sempat 11.991 Sebagian besar pengungsi telah kembali Karena kemarin takut adanya tsunami susulan Dan dampak bencana ini meliputi 5 kabupaten Yaitu kabupaten Pandeglang, Serang, Lampuk Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus Daerah yang paling banyak kurban jiwa Dan terdampak adalah di kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Karena daerah sepanjang pantai Yang merupakan kawasan pariwisata Yang saat ini, yang saat itu juga Pengunjung banyak karena long weekend Tiba-tiba diterjang tsunami Sehingga timbul kurban banyak Penanganan bencana tsunami yang menerjang beberapa pantai Di kabupaten Pandeglang, kabupaten Serang, dan kabupaten Lampung Selatan Atau di Selat Sudah Terus dilakukan hingga saat ini Data dampak tsunami Sampai dengan 23 Desember 2018 Pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Data sementara jumlah kurban meninggal 62 orang meninggal dunia Luka-luka 584 orang Hilang 20 orang Kemudian terdapat 430 unit rumah rusak berat 9 unit hotel rusak berat 10 kapal rusak berat Dan data ini akan terus bergerak naik Artinya data korban jiwa maupun kerusakan ekonomi Akan bertambah Mengingat belum semua wilayah dapat didata Dan saat ini Petugas masih terus melakukan pendataan Daerah yang paling terdampak parah adalah Di kabupaten Pandeglang Yaitu kawasan wisata dan permukiman Sepanjang pantai dari Tanjung Lesung Sumur, Teluk Lada, Panimbang, dan Carita Oleh karena itu saat ini sedang siapkan Akan dilakukan survei Pemetaan dengan menggunakan pesawat terbang Yang dilakukan oleh TNI Kemudian juga BNPB Juga mengurahkan helikopter 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 Terima kasih.